Kejaksaan Agung menyiapkan sekitar 75 jaksa untuk menghadapi Ferdi Sambo dan para tersangka kasus kematian Brigadir J di persidangan. Jumlah tersebut terdiri dari jaksa yang menangani perkara pembunuhan berencana serta obstruction of justice atau tindakan menghalang-halangi penyidikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanudin. Menurut Burhanudin, pihaknya berupaya profesional dan transparan dalam menangani kasus ini. Dalam dakwaan yang mereka susun, kejaksaan berkomitmen mengungkap fakta seterang-terangnya terkait pembunuhan Yosua. Sementara, perihal motif pembunuhan Burhanudin yakin akan terungkap dalam persidangan. Sebelumnya, pada Rabu 28 September 2022, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa berkas perkara para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J telah lengkap atau P-21. Dengan demikian, para tersangka dapat segera diadili di pengadilan atas perbuatan yang mereka lakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!